Oke, sekarang kita bahas tentang turunan dari trigonometri Turunan trigonometri ini, maka jawabannya gini Jawabannya adalah turunan dari sin maka F aksen F aksen X sama dengan turunan dari sin 7 X itu sebenarnya berapa? 7 cos 7 X turunan dari 5 apa? Sudah habis, jadi jawabannya adalah 7 cos 7 X C, untuk nomor 1 Sekarang kita masuk ke nomor 2, yakni turunan dari F X 5 cos X plus 10 X Maka F aksen X sama dengan turunan dari cos itu adalah min sin Maka disini kena 5, maka min 5 sin X 10 X turunannya adalah plus 10 Sehingga jawabannya adalah min 5 sin X plus 10, yakni A Oke, sekarang kita masuk ke sin kuadrat X Diketahui fungsi F X sama dengan min sin kuadrat X Turunan fungsi F X sama dengan 0 Pada X sama dengan 0 Langkah pertama begini Sin kuadrat X itu kan sama aja dengan gini Ketika ada ini bisa saja berarti F F aksen X sama dengan 2 Taruh depan 2 Kalikan min sin tangkatnya 1 X Turunan dari sin apa? Cos X selesai Karena disitu X sama dengan 0 Maka sin 0 adalah 0 Min 0 kali berapa pun berarti berapaan? 0 berarti jawabannya apa? 0 Untuk F aksen 0 Maka jawabannya C Oke, kemudian untuk yang nomor 4 Diketahui fungsi F X sama dengan sin 4 X Min sin 5 X Turunan fungsi F X pada X sama dengan P Maka caranya gini F aksen X sama dengan turunannya sin apa? Cos Maka disini 4 Cos 4 X Min turunannya sin lagi Min berarti min 5 sin Sorry Turunannya sin apa? Cos Turunannya sin ada cos Cos 5 X Kemudian F aksen P Maka jadinya apa? 4 Cos 4 P Min 5 Cos 5 P Kita tahu bahwa Cos 4 P itu kan sama saja dengan Dan kembali ke 360 Dan kembali ke 360 360 Dua kali kembali Sama saja dengan cos 360 Cos 360 Itu kan sama saja dengan 1 Maka disini 4 Kali 1 min 5 cos 5 cos 5P itu sama dengan cos PP itu 180 Cos 180 sama dengan min 1 5 disini min 1 Min ketemu min plus berarti 4 Plus 5 berarti 5 berarti 9 Jadi jawabannya adalah E Nomor 5 dikatakan fungsi F X Sama dengan 3 cos kuadrat X plus sin X Maka gini dulu Maka gini dulu F aksen dari X adalah 3 cos X Turunannya cos adalah min sin X Turunan sin adalah cos X Sehingga ini sama saja dengan min 3 Cos X sin X plus cos X Kalau kita masukkan F aksen dari P per 3 P per 3 itu kan sama ada 180 dibagi 3 180 dibagi 3 itu 60 Min 3 Cos 60 sama dengan setengah Setengah sin 60 Setengah akar 3 Plus setengah Ketika setengahnya dikeluarkan Maka jadinya apa? Setengah Jadinya berapa? Min 3 per 2 Akar 3 Plus Oh sorry ya Ini arti tadi Cos kuatratnya ada 2 Berarti ini 3 Kali 2 Ini juga kali 2 Ini kali 2 Berarti jadinya berapa? Sorry ini Kita ulangi lagi Ini kan ada 2 Berarti kuatrat ini Taruh kali 2 Ini juga 2 Ini berarti 2 Sehingga disini Min 3 per 2 Akar 3 Plus setengah Atau setengahnya keluar Jadinya berapa? Min 3 akar 3 Plus 1 Atau Jawabannya adalah A Karena apa? Karena 3 Cos kuatrat X Turunannya Turunannya itu Akan jadi apa? 3 Kali 2 Cos X Min sin X Min sin X Tadi awalnya Keliru disini Ya Mohon maaf Oke Sekarang yang ini Nomor 6 Kita tahu bahwa Nomor 6 ini adalah Turunan fungsi F X Dijatakan dengan F X Min cos kuatrat X Plus 2 X kuatrat Maka kita dapatkan F aksen dari X Sama dengan Min 2 Taruh depan Cos X Turunan cos itu adalah Min sin X Plus 2 X kuatrat Jadinya 4 X Jadi jawabannya adalah Min kali min Plus berarti 2 Cos X Sin X Plus 4 X Oke Maka ini adalah Jawabannya 2 Cos X Sin X Plus 4 X Tapi di pilihannya Adanya adalah 2 Sin X Cos X Plus 4 X Selesai Jadi jawabannya adalah D D Oke nomor 7 Turunan fungsi Dari F X Adalah Sin 4 X Plus 2 X kuatrat Untuk X nya adalah 8 P per 4 Maka kita bisa dapatkan Bahwa F aksen X Sama dengan 4 Cos 4 X Plus 4 X Kemudian sekarang F aksen P per 4 Jadinya berapa 4 Cos 4 X P per 4 Jadinya P Plus 4 X P per 4 Cos P itu Cos 180 Cos 180 Sama dengan Min 1 Maka 4 X Min 1 Min 4 Plus P Min 4 Plus P Atau P Min 4 Maka jawabannya adalah P Oke Sekarang yang nomor 8 Disitu diketahui bahwa Turunan fungsi F X Dinyatakan Dengan F X Sama dengan Sin kuadrat X Min 5 X kuadrat Pada X Sama dengan 2 P Maka F aksen Kita cari terlebih dahulu Jadinya apa 2 Sin X Turunannya Sin adalah Cos X Min 5 X kuadrat Jadinya berapa 10 X Karena X Adalah 2 P Maka F aksen X Sorry F aksen 2 P Oke Karena X nya dikati 2 P 2 P Maka jadinya berapa 2 Sin 2 P Cos 2 P Min 10 Kali 2 P Kita tahu semua bahwa Sin 2 P 2 P 360 Sin 360 Sampai 0 Maka berapa Dikali 0 Berarti 0 Min 20 P Maka jawabannya adalah A Yakni Min 20 P Oke Nomor 9 Dikati Y sama dengan Cos X Maka F aksen X Maka begini F X Kita ubah dulu Untuk mempermudah Berarti berapa Sama aja dengan Cos X Disini Pangkat setengah Akar itu kan Pangkat setengah Maka F aksen X Sama dengan Setengah Cos Pangkat setengah Min 1 X Turunan Turunan dari Cos apa Min Sin X Sehingga Jadinya apa Setengah Cos Min Setengah X Min Sin X Sehingga Jadinya Apa Jadinya Adalah Yang diatas Adalah Min Sin X Per 2 Cos Pangkat setengah Sama aja Dengan Akar Cos X Sehingga Jawabannya ini Min Sin X Per 2 Akar Cos X Yakni B Oke Sekarang kita Nomor 10 Nomor 10 Ini Adalah Turunan dari F X Sin 3 Sin Kuadrat X Plus Per X Adalah Blah 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 Maka begini Langkah pertama Ini kita buat seperti ini dulu Untuk mempermudah F X Sama Dengan 3 Sin Kuadrat X Plus Plus Ya X Pangkat Min 1 Maka F Aksen X Sama Dengan 3 Kali 2 Sin X Turunannya Sin Adalah Cos X Plus Min 1 X Pangkat Min 2 Sehingga Jadi 6 Sin X Cos X Min 1 Per X Kuadrat Selesai Jadi Jawabannya adalah 6 Sin X Cos X Min 1 Per X Kuadrat Jadi Jawabannya adalah D Demikian Pembahasan untuk Latihan 2 Pada Bukh ini Tentang Turunan Trigonometri Selanjutnya Untuk Pembahasan Satunya Silahkan Ditunggu Di Channel Youtube Amat Israel Jalba Share Dan Subscribe Terima Kasih Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya